Intro Proyek Nasional Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limba atau IPAL di sejumlah kota Makassar menuai sorotan dari masyarakat. Pengerjaan IPAL tersebut merugikan pengendara, seperti pengerjaan IPAL yang ada di Jalan Lantok Daempasewang. Proyek Nasional Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limba atau IPAL mendapat reaksi negatif dari warga kota Makassar. Akibat adanya pembangunan instalasi pengolahan air limba atau IPAL justru lebih memperburuk sejumlah ruas jalan di kota Makassar. Pasalnya, selama pengerjaan maupun setelah pengerjaannya, proyek tersebut memberi dampak berkepanjangan bagi warga. Salah satunya arus jalan, durungnya berasfal, dan mulus kini tidak lagi. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengendara, menurut ASBAR, pengerjaan IPAL yang dilakukan oleh pihak terkait justru tambah memperparah kondisi jalan. Terbukti setelah dilakukan pengerjaan, kondisi jalan menjadi rusak parah dan bergelombang. Belum lagi penambalan yang dilakukan secara asal-asalan menyebabkan kerusakan parah pada ruas jalan, sehingga tumpukan-tumpukan material kerap kali menumpuk di sisi jalan. Yang menjelaskan kondisi jalan tersebut juga cukup membahayakan bagi pengendara ketika pelintas, apalagi pada malam hari. Ya, selama ini, yang sementara dalam pekerjaan ini, ya tetap masih kita ada terganggu sedikit. Kerana di mana ada pekerjaan yang di tengah-tengah jalan, ada penggelian, sehingga kita berkendara di jalan, ada kendara sedikit. Apalagi kalau musim juga, ada lubang itu terkadang kita tidak lihat, dan terkadang kita hampir jatuh dari di atas motor. Karena mungkin sudah berapa lama ini, dalam pekerjaan, mungkin sampai sekarang belum selesai. Dan kita tahu sampai kapan ini selesai pekerjaan, sebagaimana mestinya tetap jalanan kita tetap mulus, supaya kita pengendara atau pengguna jalan tetap nyaman. Dirinya berharap agar pihak yang bertanggung jawab dalam penggalian IPAL tersebut untuk segera memperbaiki kembali hingga tidak menyisakan bekas galian.